hai 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 semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat undek-undek ketawa tanpa digunting kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan satu butir telur berukuran besar kemudian tambahkan 90 gram gula halus setara dengan enam sendok makan ini kita ayak karena gula halus sering bergerindil ya teman-teman lalu tambahkan satu sendok teh vanili cair bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk seperempat sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru setara dengan 25 sendok makan 1 sendok teh baking powder 50 gram margarin sebelum dicairkan dan setelah dicairkan setara dengan 10 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur seperti ini lanjut kita uleni menggunakan tangan uleni sampai adonannya kalis dan tercampur rata setelah adonannya kalis dan tercampur rata seperti ini bagi menjadi beberapa bagian selanjutnya ambil satu bagian lalu bulatkan disini saya bagi menjadi 40 bagian dan jika ditimbang beratnya sekitar 10 gram ya teman-teman untuk besar kecilnya sesuai selera saja ya setelah seluruh adonan selesai dibulatkan siapkan air secukupnya dan wijen secukupnya kemudian ambil satu bagian adonan lalu celupkan ke dalam air kemudian baluri dengan wijen kemudian genggam atau kepal-kepal seperti ini supaya wijennya menempel selanjutnya kita bulatkan lagi lakukan hal yang sama sampai seluruhnya selesai dicelupkan ke dalam air dan dibaluri dengan wijen ya teman-teman selanjutnya adonan ini siap kita goreng panaskan minyak goreng menggunakan api kecil setelah minyaknya panas lalu masukkan adonan satu persatu ini kita goreng menggunakan api paling kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam ya teman-teman setelah adonannya mulai kokoh seperti ini kemudian kita bolak-balik setelah berwarna kuning kecoklatan ini onde-onde ketawanya sudah matang kemudian angkat lalu diriskan selanjutnya untuk penggorengan berikutnya kita ambil dulu wijennya supaya minyaknya tidak kelihatan kotor ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng nah ini dia onde-onde ketawamininya sudah jadi onde-onde ketawamininya rasanya super duper enak super renyah matangnya merata dan manisnya juga pas ya teman-teman ini recommended banget dan wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like comment dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati